Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Intibios melakukan soft launching klinik, laboratorium dan farmasi di Surabaya, Jawa Timur. Intibios memastikan komitmen melayani kesehatan masyarakat dengan tarif terjangkau. Penyedia layanan kesehatan Intibios semakin melebarkan sayapnya dengan melakukan soft launching klinik utama, laboratorium dan farmasi di Surabaya, Jawa Timur. Klinik Intibios didirikan untuk menyediakan layanan rawat jalan, dilengkapi dengan dokter spesialis penyakit dalam, dokter anak dan juga dokter umum. Hari ini kita lakukan soft launching untuk zaman kita di Surabaya dan semua dokter sudah siap, dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter anak, dokter penyakit jantung dan juga dokter penyakit jantung. Jadi itu yang tahap utama, sehingga kita akan menengkapi laboratorium kita. Intibios Lab, Klinik dan Farmasi berharap dapat terus memberikan pengalaman layanan kesehatan yang profesional, ramah dengan harga terjangkau kepada masyarakat. Intibios sendiri memiliki tiga layanan, yaitu corporate service, home service, dan lab and clinic service. Intibios menegaskan komitmen untuk menghadirkan pelayanan laboratorium, farmasi dan klinik di seluruh kesehatan. kawasan Indonesia. Layanan yang diberikan juga semakin beragam, tidak hanya terbatas pada pelayanan tes COVID-19 saja. Karena kita sekarang sudah bertransformasi, tidak hanya urus PCR antigen untuk COVID, tetapi kita bertransformasi lab secara penuh, secara keseluruhan, bersama dengan klinik. Ada yang klinik pertama, ada klinik utama. Yang membedakan adalah di dalam klinik utama, kami ada dokter spesialis yang juga tidak mudah mencari dokter spesialis. Seperti juga saya lihat di BTV, di berita tadi, yang kesulitan dokter spesialis dan itu memang, memang sulit sekali. Di Jawa saja sulit, apalagi di luar Jawa. Dan kita dengan melayani medical check-up, kalau masyarakat itu sudah didekati dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi dengan kualitas yang prima, maka ini pasti akan membantu bukan hanya masyarakat juga, tetapi juga APBN. Intibios saat ini memiliki 10 cabang yang tersebar di Jakarta, Karawang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Kedepannya Intibios akan terus diperluas, antara lain ke Semarang, Banten, Cirebon, dan Banyuwangi. Farid Arman, Teresia Silalahi, Fahni Sumarna, Surabaya, dan Jakarta.